Pemirsa angka pernikahan dini di Kabupaten Batanghari saat ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan tercatat sepanjang 60 kasus. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Broncada, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Adak atau DPPKB P3A Kabupaten Batanghari mencatat sepanjang tahun 2024 terdapat 60 kasus pernikahan dini di Kabupaten Batanghari. Angka tersebut sangat jauh meningkat dibandingkan tahun 2023 yang mencatat hanya 20 kasus pernikahan dini. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala UBTD PPA DPPKB P3A, Dedeng Eva Anggraini. Ia menjelaskan banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya peningkatan angka tersebut. Salah satunya ialah faktor pergaulan para rebaja di Kabupaten Batanghari. Yang tahun ini memang angka pernikahan dini sangat meningkat, itu di angka 60 orang. Nah, perbandingan dari tahun kemarin yang masuk data ke kita itu hanya 20 orang di tahun 2023. Ya, banyak faktor memang yang menjadi dasar kenapa pernikahan dini itu meningkat di tahun 2024. Yang pertama, karena memang tingkat kenakala remaja itu yang pertama. Yang kedua, itu faktornya rata-rata adalah karena kecelakaan ya, hamil duluan gitu. Nah, ini didominasi sama anak-anak di kelas SMA ya. SMA kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu rata-rata memang SMA. Dan dia sudah hamil duluan. Nah, di sini kita perang kita memang di UPTDPPA ini adalah untuk mengasasemen yang anak itu. Karena salah satu syarat untuk melakukan pernikahan dini, salah satunya adalah asasemen dari psikolog yang ada di UPTDPPA. Di situ akan dilihat nih, apakah anak itu sudah bisa, bukan bisa sih sebenarnya, sudah pantas untuk bertanggung jawab terhadap keluarga. Tetapi rata-rata memang hasil asasemen kita memang sangat minim sekali. Karena anak-anak ini masih ada untuk bertanggung jawab, untuk dia melaksanakan tugas sebagai suami istri itu memang agak belum memenuhi syarat. Cuma, karena ayah ini sudah hamil duluan, ya tidak mau asasemen kita keluarkan. Lebih lanjut, nenek menyampaikan pihaknya saat ini telah menghadirkan layanan konseling ke sekolah-sekolah, serta terus berupaya memberikan edukasi seputar bahaya pernikahan dini kepada para rupaja, khususnya siswa-siswi di jenjang pendidikan SMA Sederaja di Kabupaten Batanghari. Bu Hamad Aryudah, Jik TV, Laporkan. Terima kasih telah menonton!